Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di YouTube channel Jerry Pedals Oke teman-teman disini saya lagi memperbaiki gitar untuk mengganti fret ya teman-teman karena ini gitar akustik elektrik fret bawaannya itu kurang begitu bagus ya jadi saya copot dan mau ganti ya dan mau ganti ke yang baru teman-teman nah ini fretnya sudah saya sediakan ya nah ternyata pas udah saya copot fretnya ya fret bawaannya sudah saya copot ternyata lubang ininya teman-teman kegedean ya lubang bekas fretnya itu terlalu gede karena karena fret bawaannya itu besar teman-teman ya seperti ukuran fret medium gitu teman-teman jadi bekasnya itu lebar ya gede gitu jadi untuk diganti ke fret yang kecil itu harus saya akalin dulu gitu teman-teman nah ini saya eh apa namanya ditambah salah gitu ditambah lagi dikasih bubuk kayu ya teman-teman dimasukin ke sini sambil dilem ya dicampur dengan lem kayu dan lem Korea teman-teman ya jadi harus sampai kering dulu kemudian digergaji ulang gitu teman-teman ya nah disini di video kali ini ada suatu permasalahan dan solusi gitu teman-teman teman-teman ya karena mau gergaji ulang ya di sini saya mau bergaji ulang yang ditambah ini yang kemudian ini ya ya di gergaji ulang pakai ini nih teman-teman ya saya menggunakan gergaji ini 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 tadinya begini ya jadi kalau pakai ini kayaknya sulit ya takutnya ini kegores bagian body ini nah jadi saya akan copot saja ya tidak pakai gagang ya jadi begini aja nah pas mau gergaji ini teman-teman gini ini kan ya kalau bergaji eh buat Fred seperti ini ya Nah harus ekstra hati-hati ya harus bener-bener lurus ya mengikuti garis ini teman-teman ya seperti ini nah seperti ini teman-teman pelan-pelan ya kemudian yang ini nah seperti ini teman-teman jadi ini agak sulit ya teman-teman agak seret gitu nah ditambah harus ekstra hati-hati terus gergajinya seret ya karena memang ini tipis ya ini tipisnya seukuran Frednya temen-temen ya nah tebal gergaji ini harus sesuai sama dengan ketebalan Fred ini teman-teman ya jangan terlalu gede lah ketebalan gergajinya teman-teman kalau terlalu gede ini di hamplas aja nih tadinya juga ini tebal banget jadi saya hamplas menjadi ukurannya itu sama dengan Frednya gitu ya teman-teman jadi gini teman-teman eh untuk permasalahannya saat menggergaji ini kadang teman-teman suka seret ya suka seret seperti ininya agak sweet lah nah gitu teman-teman agak susah ya nah bagaimana caranya untuk bisa lancar saat mergi bergajinya jadi beser-beser-beser gitu ya solusinya biar mudah teman-teman nah ini saya ada cairan untuk mempermudah saat menggergaji Fred di sini ya teman-teman karena memang di sini agak sulit ya eh yang menyambung ke bagian body ya kan harus hati-hati ntar bisa kegores bagian body ya nah ini saya ada solusinya teman-teman 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 jika ingin coba nah pakai ini teman-teman ini apa ini minyak rem teman-teman ya tahu dong ya kan suka pakai ini nah solusinya pakai ini teman-teman ini dibuka dibuka tutupnya terus dituangin ke tutupnya sedikit aja nggak usah banyak-banyak ini saya udah dituangkan teman-teman sedikit ya nah caranya biar gampang menggergaji buat Fred ini di sini nih ya nah ininya dilumurin pakai minyak ini teman-teman ya nah seperti caranya seperti ini di caranya dilumurin aja gergajinya pakai minyak rem ini temen-temen ya pakai minyak rem tadi ini saya sudah tuangkan ya sedikit nih temen-temennya dilumuri aja pakai minyak rem yang barusan nah seperti ini bolak-balik ambil lagi minyak remnya kemudian dilumurin lagi secukupnya ya nggak usah banyak-banyak nah setelah dilumurin udah ya kita coba ke ke Frednya kita gergaji nah seperti ini teman-teman ya Nah jika agak belepotan bisa lap aja pakai tisu tinggal gergaji aja di sini teman-teman ya di sini tinggal gergaji seperti ini Nah tuh kan jadi lancar banget gergajinya teman-teman jika nggak seret ya mudah tuh seperti ini teman-teman tuh pakai dua tangan juga mudah nah gitu teman-teman nah ini juga nih yang ini udah udah saya coba jadi udah udah dalam nih ya mantap lah semoga bermanfaat video kali ini teman-teman nah ini dia teman-teman mantap Oke segini aja video saya Terima kasih